Saya yang bernama Desa Mahia dari Mieselatan, Kecamatan Gumong, dan saya sudah lama di Tebing Tinggi. Pada Juli 2017, di Tebing Tinggi Sumatera Utara, sepeda motor yang dinaiki Desama dan temannya ditabrak dari belakang oleh sebuah mobil dengan kecepatan tinggi. Pada waktu itu saya di tempat kerja, tiba-tiba ada yang menelpon bahwa saudara Desa Mahia dan temannya Juli Manjibua telah mengalami kecelakaan di Jalan Raya. Pada waktu itu saudara Desa Mahia dan Juli Manjibua dibawa ke rumah sakit. Kondisi Desa Mahia amat kritis. Selama satu minggu, dia dirawat di ruang ICU dalam keadaan koma dan tidak sadarkan diri. Ia mengalami begar otak dan cedera pada bagian belakang kepalanya. Pelipis, bibir atas, dan ujung mata kiri yang roben harus dijahit, sehingga total adalah 35 jahitan. Beberapa gigi bawahnya copot dan gusi atas terdorong ke belakang. Pada November 2017, setelah ingatannya pulih kembali, dia mulai merasa sakit yang tidak tertahankan pada bagian belakang kepala. Sakit kepala saya ke belakang ini, itu kalau itu sakit, sangat-sangat sakit kali. Dua tahun lamanya dia menanggung rasa sakit itu. Segala usaha dilakukannya untuk menghilangkan rasa sakit itu. Misalnya, dia sering membenturkan kepalanya ke dinding. Dia hanya bisa menangis dan berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan mendengar doanya dan mengirimkan tim KPPI. Maka kami mendatangi STTI KSM dan kami bertemu dengan Kepala Asrama dan kami memberikan undangan KPPI. Puji Tuhan Kepala Asrama menginjikan untuk mahasiswa STTI KSM untuk hadir ke acara KPPI. Dan saat itu ada 70 mahasiswa yang hadir ke acara KPPI. Dia sama datang ke KPPI dalam keadaan sakit yang tidak tertahankan pada bagian belakang kepalanya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, termasuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang datang di tempat ini. Apabila Bapak, Ibu percaya, Saudara percaya, artinya tidak ada yang mustahil. Ketika semua yang sakit diundang maju untuk didoakan, maka dia tergerak untuk maju. Dia didoakan oleh hamba Tuhan. Puji Tuhan, mujizat terjadi. Tiba-tiba, rasa sakit pada bagian kepalanya hilang sama sekali. Saudara kita ada sama dua tahun yang lalu, dia kecelakaan motor dan dia tiap-tiap hari terasa pusing kepalanya. Tetapi mujizat terjadi pada malam hari ini, setelah didoakan, maka dia tidak merasakan pusing lagi. Sudah sembuh? Sudah. Sampai dengan hari ini, dia sama terus mengalami kesembuhan dari Tuhan. Haleluya! Terima kasih.